Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar tim yang berhasil lolos ke babak semifinal piala AFF U23 2023 beserta skema timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal piala AFF U23 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil piala AFF U23 2023 hari ini Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Timnas Myanmar harus puas bermain imbang satu sama versus timnas Kamboja Timnas Thailand berhasil menang 3-0 versus timnas Brunei Darussalam Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO Karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bengkingnya BRIMO berikan semangatmu Terdapat 2 skema jika timnas Indonesia ingin lolos ke babak semifinal piala AFF U23 2023 Yang pertama timnas Indonesia lolos ke semifinal piala AFF U23 2023 sebagai juara grup Jika timnas Indonesia menang dengan skor akhir 2-0 atas timnas Timbul SD dan timnas Malaysia harus kalah 1-0 dari timnas Timbul SD Lanjut skema yang kedua Timnas Indonesia lolos semifinal piala AFF U23 2023 sebagai peringkat kedua terbaik Jika timnas Indonesia menang atas timnas Timbul SD Sedangkan timnas Thailand dan timnas Vietnam harus sapu bersih semua laga dengan kemenangan Maka otomatis timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal piala AFF U23 2023 Dan yang terakhir jika timnas Indonesia bermain imbang dengan skor akhir 3-0 atas timnas Timbul SD Dan timnas Thailand maupun timnas Vietnam juga harus sapu bersih semua laga dengan kemenangan Maka otomatis timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal piala AFF U23 2023 Berikut daftar kelas semen sementara piala AFF U23 2023 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Thailand dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada timnas Kemboja dengan torehan 4 poin Di pingkat ketiga ada timnas Myanmar dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada timnas Bunga Darussalam dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada timnas Malaysia dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada timnas Timbul SD dengan torehan 0 poin Dan di pingkat ketiga ada timnas Indonesia dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup C di pingkat pertama ada timnas Filipina dengan torehan 1 poin Di pingkat kedua ada timnas Laos dengan torehan 1 poin Dan di pingkat ketiga ada timnas Vietnam dengan torehan 0 poin Berikut daftar kelas semen sementara peringkat kedua terbaik piala AFF U23 2023 di hari ini Di pingkat pertama ada timnas Laos dengan torehan 1 poin Di pingkat kedua ada timnas Kemboja dengan torehan 1 poin Dan di pingkat ketiga ada timnas Timbul SD dengan torehan 0 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya piala AFF U23 2023 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Akan ada pertandingan antara timnas Laos vs timnas Vietnam pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Indonesia vs timnas Timbul SD Yang akan digelar di Stadion Rayong Thailand pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan V.com Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Akan ada pertandingan antara timnas Burnaid Darussalam vs timnas Myanmar pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Thailand vs timnas Kamboja pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Terima kasih telah menonton!